dan itu merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah kepada kita bukan untuk mendapatkan surga Allah baik surga dunia yang namanya ma'rifatullah atau surga akhirat yang namanya jannatul firdaus dan lain-lainnya amal kita tidak akan bisa untuk mendapatkan yang demikian itu semata-mata hanya anugrah, rahmat dan ampunan yang diberikan Allah kepada kita jangan lupa tombol subscribe, like, and share apabila bujur benar kehendak seorang hamba pada ma'rifat bila si hamba ini bujur-bujur hendak ma'rifat lalu dia berusaha membersihkan dirinya dia bersihkan dirinya dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia dia berbanyak zikir, salawat, istighfar, dan lain-lain nah, ini artinya sudah bujur-bujur hendak mendapatkan ma'rifat orang bujur-bujur hendak dapat ma'rifat tukar itu artinya berusaha membersihkan diri memperhiasi diri memperbanyak wirid nah, apabila seseorang hamba itu telah benar pada kehendaknya mendapatkan ma'rifat Allah sampaikan si hamba tadi kepada seorang walik daripada walik-waliknya Allah perlihatkan kepada hamba itu keistiniwaan-keistiniwaan seorang walik itu maka dia beradab dengan seorang wali tadi maka senantiasa seorang wali tadi berjalan dengan dia sehingga dia sampai kepada ma'rifatullah nah, para muhibbin rahimahumullah jadi kalau kita sudah punya tiket punya tujuan ingin dapat ma'rifatullah lalu kita berusaha nah, itu Allah akan menuntun kita menunjukkan kepada kita disinilah jalannya nah, dia akan bertemu dengan orang yang Allah perlihatkan kelebihan-kelebihan orang itu maka dia beradab penuh dengan orang tersebut akhirnya orang itulah yang membawa dia mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah s.w.t para muhibbin rahimahumullah jadi kesimpulannya daripada hikmah yang ke-127 ini bahwa amalan-amalan yang kita lakukan wirid-wirit yang kita lakukan itu adalah merupakan tanda merupakan alamat benarnya kita dan itu merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah kepada kita bukan untuk mendapatkan surga Allah baik surga dunia yang namanya ma'rifatullah atau surga akhirat yang namanya jannatul firdaus dan lain-lainnya amal kita tidak akan bisa untuk mendapatkan yang demikian itu semata-mata hanya anugrah rahmat dan ampunan yang diberikan Allah kepada kita Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share